Badan Ambil Zakat Nasional Basnas berhasil mengumpulkan zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai 21,3 triliun pada 2022 atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun 2021 sebesar 14 triliun. Capaian tersebut diungkapkan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad dalam konferensi percatatan akhir tahun 2022 yang digelar di kantor Basnas RI Jakarta Timur. Kemarin di awal 2022 kita memastikan akan mengumpulkan dana 26 triliun se-Indonesia baik itu Basnas seluruh Indonesia ataupun LAS. Alhamdulillah sekarang ini kemarin laporan pada November itu sudah 22 triliunan tetapi yang masuk belum 100 persen artinya masih ada 30 persen yang belum masuk. Dari perkiraan kami nanti akhir Desember ini sedang kita kejar terus laporan-laporan itu akhir Desember ini dalam waktu dekat karena masih ada waktu beberapa hari akan 100 persen dan nampaknya nampaknya itu prediksi ya nampaknya target yang kita tetapkan yang dibuat oleh Raker pada saat itu 26 triliun akan tercapai. Dengan pendistribusian yang alhamdulillah sekarang ini sudah hampir 90 persen ya, hampir 90 persen sudah didistribusikan. Basnas akan terus menggencarkan berbagai program pengentasan kemiskinan guna terciptanya kesejahteraan mustahik di masa depan. Terima kasih kerana menonton!